Ini ada sekitar di bawah 90 kabupaten yang berstatus zona hijau. Dari yang zona hijau pun ini, yang boleh diperkenalkan, kalau Pemdanya setuju, boleh diperkenalkan untuk melakukan pembelajaran tata muka, kita mulai dengan SMP, level SMP ke atas dulu, itu pun dengan protokol masa transisi, di mana kapasitas perharinya itu dalam kelas dikurangi secara dramatis. Itulah cuplikan konferensi pers yang disampaikan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadima Karim di akun YouTube Kemendikbud Senin 15 Juni 2020. Berdasarkan surat keputusan bersama empat menteri, pemerintah memutuskan tahun ajaran baru 2020-2021 tetap akan dimulai pada Juli nanti. Namun, proses belajar tata muka hanya dilakukan di zona hijau. Saat ini hanya 6 persen peserta didik di Indonesia yang berada di zona hijau. 94 persen sisanya berada di zona merah, kuning, dan oranye. Peserta didik zona hijau dapat memulai pembelajaran tetap muka secara bertahap. Sementara, sekolah dan madrasah berasrama pada zona hijau dilarang membuka asrama dan melakukan pembelajaran tetap muka selama masa transisi atau pada dua bulan pertama. Jika terdapat kasus positif di sekolah, otomatis Puskesmas dan Dinas Kesehatan Keupatan Kota akan berkoordinasi untuk mencegah tidak terjadi penularan. Aktifitas sekolah pun dihentikan sementara. Menanggapi keputusan tersebut, orang tua siswa angkat bicara. Salah satunya orang tua M. Kibar Fikar, siswa SDI Tendur Hikmah Bekasi. Sepanjang belajar di rumah, orang tua dituntut memiliki pengetahuan lebih, termasuk memperbarui informasi terkait kebijakan pemerintah. Mendengar informasi dari Pak Menteri, akan ada banyak hal-hal yang harus diikuti, protokol kesehatan, dan lain sebagainya. Saya sih berharap bahwa penentuan zona hijaunya harus clear, harus transparan, sehingga kalaupun sekolah di wilayah tempat kami berada itu sudah diputuskan untuk boleh kembali bersekolah di sekolah, maka harus informasinya harus jelas. Kemudian protokol kesehatannya pun juga harus benar-benar dipatuhi. Yang paling penting adalah keputusan dari orang tua, karena orang tua diberikan kemenangan untuk memberikan persetujuan iya atau tigaknya anak-anak kembali ke sekolah. Demikian juga dengan Hayu Mahabas, orang tua siswa yang tinggal di Depok, Cewa Barat. Menjadi ibu bagi tiga anak yang duduk di bangku SD, TK, dan kelompok bermain, mengharuskannya tetap berfokus mendampingi pendidikan anak-anak di rumah maupun di sekolah. Jadi sejauh ini sih kerjasama antara orang tua dan sekolah cukup berimang. Sekolah memberikan pelajaran yang mudah untuk anak-anak, tapi tetap tidak tertinggal materi, orang tua juga tetap bisa membantu anak-anak untuk bisa mengejar, mereka mengejar pelajaran yang sesuai dengan apa yang diberikan sekolah. Sejak pandemi, sistem pebelajaran jarak jauh atau belajar daring dilakukan dengan memanfaatkan teknologi untuk interaksi antara siswa dan guru. Pemliputan CNN Indonesia. Makan hewan di bawah ini. Terima kasih. Terima kasih.